Puluhan hektare sawah dan kolam ikan milik warga di Dusun Cihideng RT21 dan RT22 RW8 Desa Utama Kecamatan Cijengjing Kabupaten Ciamis, Jawa Barat Terendam banjir dari luapan air suai Cibalubang pada Jumat 7 Juli 2023 Agus Nurul Syam, salah satu tokoh masyarakat Dusun Cihideng mengatakan bencana banjir tersebut akibat intensitas hujan yang terus menerus mengguyur wilayah Ciamis Akibatnya sungai Cibalubang meluap dan merendam hektaran sawah maupun kolam masyarakat di Dusun Cihideng Menurutnya banjir akibat luapan sungai Cibalubang di Desa Utama Ciamis ini baru pertama kali terjadi Padahal saat ini sawah yang terendam sudah masuk ke masa panen Warga pun mengalami kerugian hingga puluhan juta rupiah Agus menambahkan selain terdampak kepada kolam maupun padi, ada dua rumah warga Dusun Cihideng yang terendam Saya bukan sungai, kesokan, itu ya sudah tidak yang terendam di Desa Utama Cibalubang Yang mengalir ini 8-25 tahun sahahnya Ini disebabkan yang terlalu pakor sekalian Akibatnya sudah berbahaya kegurangan panas perdama tata rupiah Salah satu faktor yang menurut kami ini diakibatkan harga anggot yang biasanya ada dua, itu hanya satu sebenarnya tidak mampu menampung dan mengalir air di air. Bagi pengalaman hari ini seperti ini, beberapa tahun yang lalu tidak seperti ini, bisa terantisipasi biasanya. Berarti baru pertama Pak ya? Ini yang tergenang apa aja Pak? Kolam semuanya, kolam ada beberapa kolam yang tergenang, dengan ikan yang diurut sudah cukup lumayan banyak. Untuk kerugian ada puluhan juta nggak Pak ini? Ada gagal panen juga sih? Salah satu diantungannya banyak yang gagal panen. Pertama kali ini mau panen, dan besok mungkin tidak jadi karena musibah yang jalannya cukup lumayan, keluarganya agak lumayan luas-luas. Agus berharap pemerintah daerah meninjau lokasi bencana untuk membantu para petani padi dan ikan di Dusun Cihideng yang rugi puluhan juta rupiah. Fahami harapan rakyat Jamis Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton!